Terima kasih. Terima kasih. Jadi, kita tunggu. Aku juga penasaran, apa sih sebenarnya yang pengen disampaikan sama Roy Kyoshi. Terima kasih. Oh, oke, oke. Ada beberapa, ini sih maksudnya, kalau yang aku undang sini kan terkait yang komen itu sama, kemarin kan aku udah telpon, kalau emang ada yang mau diomongin ya diomongin aja, supaya semuanya clear gitu. Oh, it's okay. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Gigi sama Marsyanda juga ada, gak apa-apa ya, kita ngomongin ya. Ayu. Ayu. Ayu, ini ada Roy. Apa kabar. Ini masyanda udah kenal lah, ini Gigi. Sama Gigi juga udah. Sehat ya, Sun. Sehat, sehat, sehat. Ah, ini jadi biar clear aja, jadi biar clear, waktu itu memang awalnya kan trailer, dari trailer aku juga gak tau kenapa komennya Kak Roy. Iya. Gue mainnya Kak Roy, sehingga memang jadi rame. Jadi rame ya. Iya, sebenarnya waktu pas pertama kali aku lihat juga, pada dasarnya sih bagus gitu kan ya, cuma entah kenapa ada sesuatu yang mungkin tidak layak atau tidak bisa keluar, ada aura-aura gerak. Tidak. Shooting sih, ada beberapa kejadian sih memang, memang kita juga shooting di kuburan juga, ada rumah sakit tua juga, nah Gigi juga sempat, dia kayak memang disangkanya aku jalan ke satu tempat, pas dia ngeliat, ternyata pas dia ngeliat di ruang makeup, aku malah ada di ruang makeup, kayak gitu-gitu. Oh gitu. Betul. Ada banyak sih memang, tapi kan kalau aku percaya gak percaya lah sama kayak gitu. Mas Yana gimana? Aku juga antara percaya gak percaya, cuma di lokasi shooting tuh kan ada yang si Kemal, Kepala, kan Ayah namanya pemeran anak kecil, dia itu serem kalau tiap kali shooting sama dia, karena dia pun mungkin sama kali kak Roy. Dia bisa merasa, indigo dia, dia bisa merasakan energi-energi negatif atau apapun lah yang hadir gitu. Jadi kayak, aku kalau misalnya dia lagi gimana gitu ya, aku ya percaya gak percaya ikutan merasakan sesuatu yang... Beda gitu ya? Iya, dan itu gak nyaman banget gitu. Cuman, iya. Iya sih. Tapi sampai sekarang kalian sudah selesai sepengundang, ada aura-aura yang ikut tidak merasakan sesuatu yang... Agak berat seperti apa ketika malam susah tidur atau gilainya. Waktu itu saya belum pulang, jam 2. Tapi ini bener nih, jam 3 atau jam 4. Kayaknya duduk-duduk gitu. Yang pintu kebuka sendiri geduk. Oh iya. Bener kan? Jadi beneran itu pintu di kamar, itu kita pas baru, waktu itu pas aku ada ya. Aku ini pulang, malam, jam 4, jam 4. Pintunya tuh kayak ngebuka, banteng sendiri. Dan terus ini juga, itu kan terjadi sama kita berdua. Yang sama aku sendiri nih di kamar ini, di kamar bawah sini. Ada kamar mandi. Iya, aku pulang jam subuh juga. Aku tidur di sini. Karena panggil ngambek sama gigi. Aku tidur di bawah. Masa kalau gitu di bawah, aku kan tidur. Tiba-tiba kayak ada pintu ngebuka. Ravatar kali. Aku pikir Ravatar, ini sumpah. Demi Allah. Aku pikir Ravatar kali. Kok gak bangunin? Karena aku pintunya nutup. Pas pintunya nutup. Pas pintunya nutup, kayak ada suara. Pertama, pertama aku suaranya gede banget. Pertama, kecil. Terus aku mau bangun kayak... Kayak irep-irep gitu. Ah itu, itu. Iya, irep-irep gitu ya. Ketinggian juga. Itu baru dua minggu lalu. Dua minggu lalu? Iya. Itu mungkin kalau aku lihat di sini ya, penerangan aku itu akibat dari akumulasi energi negatif yang di lokasi terus kebawa ke situ juga ya. Maksudnya? Kebawa sampai sekarang. Ngikutin? Ngikutin. Ngikutin siapa nih? Ambil. Hah? Ada kertas gak? Ada diambil. Oke, bentar. Bunyinya seperti itu ya. Maksudnya aku mau digambar pake pulpen? Pulpen. Kertas pulpen. Kertas pulpen. Tidak. 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 Aku bukan penakut. Cuman aku gak suka banget ngebahas kayak gitu-gituan. Karena aku pernah punya pengalaman ngerasain berat. Setiap kali ketemu sama seseorang. Itu di babi. Dan sekarang aku ngerasain itu tapi gak intens dulu. Cuman sekarang aku ngerasain itu. Kayak kepalanya poyang, bahunya agak... Bukan sakit kepala biasa. Bukan sakit kepala. Orang tiba-tiba. Tiba-tiba kayak muncul aja. Nah itu aku nganget gitu. Demikian aku males banget ngebahas. Biasanya emang ada gejala-gejala seperti itu sih. Gejala-gejala perasaan-perasaan gak enak gitu. Dan emang gak bisa lihat. Tapi memang ada suatu perasaan yang aneh gitu kan. Kok aku merasa... Entah ya... Suara kamu itu yang tadi si Rafi bilang... Ketawanya itu... Aneh ya. Kayak anak pertama kayak yang kecil. Ini kamarnya ini persis. Ini kamarnya ini persis. Ini tadi tuh tadi. Ini sih. Kok aku ngerasa ada something wrong ya dengan suaranya. Pas di lokasi syuting sendiri... Ada yang keserupan gak? Ada. Ada. Ini yang tadi aku lihat. Di gambaran tiba-tiba. Pas kamu ketawa gitu ya. Bunyinya gimana coba? Bang. Jangan bunyi tuh kayak... Itu sih yang terasa ya. Wow. Tapi kalau ada yang kayak gitu tuh kan apa ya alasannya? Ada. Ini hubungannya sama kita yang syuting di bawah. Ini tuh yang ngikut dari sana. Dari lokasi syuting. Enggak. Sebenernya yang kamu pikir suara kayak... Anak kecil tuh enggak loh. Sebenernya aku lihat malah sosok perempuan. Rambutnya panjang. Dan... Masih ada di aura. Di kamar itu sih sebenernya. Aku juga kan udah lama kan gak syuting-syuting. Film horor gini. Pagi. Si Nagita juga sebenernya dia awalnya gak mau. Gak mau, gak mau, gak mau. Karena dia dulu pernah syuting film kan. Horor. Ini kan kita juga ngangkat yang susah ngesot gitu cerita. Urban legend seperti ini. Dan kita syutingnya di Bogor. Nah kita pertama awal bilangnya gak usah deh. Dulu dia pernah syuting horor tuh. Aduh punya pengalaman buruk. Gue juga dulu... Kalo gue tuh... Dulu gak pernah kejadian apa-apa. Tapi... Untuk syuting ini memang aku agak sompral gitu. Aku bilang, yaudah gak usah takut deh. Gak akan ada apa-apa. Pas aku syuting juga pas aku digangguin tuh pernah aku teriak-teriak. Gak usah takut. Gak usah takut lah orang apa pohon gini. Jasa aja di ngeremehin. Sempet aku sompral gitu loh. Kalian di dalam alam bawah sadar tinggal bilang gini aja. Apapun yang kalau misal ada salah. Yang baik disengaja maupun tidak sengaja. I'm so sorry. Kayak gitu aja. Tapi dibawa dalam doa aja. Maksudnya bener-bener gak usah kesana. Tetapi... Cuma pas lagi... Diem. Dan biba-biba pas kita lagi... Sholat atau apa-apa. Kita juga... Send... The message. Soalnya kalo kayak gitu tuh... Refresifnya gitu loh. Bener-bener ada sesuatu yang bisa ikutin sampe ke... Orang-orang gitu. Dan... You know what? Anak kecil itu paling sensitif loh. Ngasain... Al-Fatar. Tapi untungnya... Dia kuat ya. Kayak dibentengin oleh satu energi gitu. Untung... Tapi dia gak akan kenapa-napa. Gak dalam bahaya gitu. Gak dalam bahaya gitu sih. Gak dalam bahaya gitu sih. Gimana untuk ngilangin... Aura yang negatif. Kalo yang kuat're si Raffi ini... Kamu kayaknya harus bermentenginnya lebih kuat lagi deh. Dengan... Ibadahnya lagi. Menurut tuh? Izal. Iya... Kamu harus bangun tembok-tembok... Doanya lebih kuat lagi nih. Soalnya kali liat kayak banyaknya yang bolong-bolong gitu. Oke. Udah cukup paham, serem. Tapi ini... Nyangkut... Ini yang... yang mau aku garis bawahin... Ini ya. sama para netizen yang iya, para netizen waktu itu kak Roi kan sempet komen ada film ini, trailer yang dilihat dari trailer film ini tidak layak tayang itu aku sih waktu itu udah by phone udah cukup tangkep apa yang dimaksud dengan kak Roi, tapi mungkin karena bahasanya kak Roi yang cukup tajam itu kan persepsi orang lain dan jadi rame ini biar dari kak Roi nya aja tapi aku sendiri, cukup mengerti, ini biar dijelasin lagi aku kok punya firasat ya, aku punya perasaan entah kenapa ya menurut aku tuh ada sesuatu adegan yang mungkin ada yang aneh kamu gak rasa gak ada yang aneh? ada adegan yang aneh? ada adegan yang aneh adegan yang aneh ada scene-scene yang ya namanya film horor banyak adegan yang horor tapi biasa aja sih Caya ya paling ada adegan ditabrak sama ada adegan membunuh tapi biasa-biasa aja sih maksudnya normal gitu loh yang horor gak yang sadis yang terlalu sadis-sadis banget gitu adegan yang hmm tapi auranya negatif ya disini si rasnya sendiri sama Cece dan kalian ngerasain pada saat shooting tersebut tidak merasa ada yang negatif atau... ya banyak, tapi kan karena film horor memang pasti banyak yang membuat takut gitu loh teriak teriak coba aku gaya lebih dalam kalau hmm aku melihat adegan seperti perempuan yang diperkuasa diperkuasa ada 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 itu ya penganiannya dan memperkuasa itu ya Raffi ya ada sih ada ya ada dan itu kayak membuat pada saat scene itu kok auranya negatif ya mungkin perkosaan perkosaan tetapi perkosaan yang ada hawa magisnya juga seperti itu itu ya aku sih ngerasa biasa aja sih mungkin ada film yang lebih iya banyak film yang lebih jadi cuman kalau misalnya dilihat disini kayaknya scene ini harus di take out hah aduh jadi maksudnya Farron ngerasa ada yang salah dengan adegan jadi harus di harus di kalau emang gak di take out kenapa? aku ngerasa ada ketika menonton itu akan ada perasaan-perasaan yang kebawa ya perasaan magis dan penderitaan aku kalau ngerasanya gini loh vision aku bilang gini ini kalau adegan ini scene ini tidak di take out gaib-gaibnya pada marah nanti akan berakibat pada yang terlibat kamu bener-beneran harus ini nih coba pelan-pelan nanti kamu review lagi terus udah gitu kamu take out beneran kamu gak akan berakibat harus di take out bener dari adegannya atau dicabut? iya tapi kan itu udah bagian dari udah tinggal berapa minggu lagi iya kalau aku take out yaudah deh yaudah enak itu deh yaudah itu urusan aku ada satu vision lagi di kuping aku denger gini ini sebenarnya kalau gak di take out akan membawa satu kayak berakibat fatal buat kamu terutama eh kamu gampang lebih marah dan segala macem itu karena gaibnya marah kamu harus bener-bener take out deh yaudah nanti coba kita kamu lah nanti ngomong dan plus setelah itu si Raffi ini harus dibentengin dengan bener-bener ininya deh kuat di badannya ya supaya ga ga gaibnya tuh supaya ga masuk ke dia gitu itu sih saranku yaa yaa aku jadi lemes deh it's okay tapi makasih lah ya ini juga supaya clear jadi aku niat juga kan memanggil Caca sama Roy iya dateng karena waktu itu kan memang dari trailer eh dari trailer menaruh aku jadi belepotan sorry jadi kepikiran nih aku juga memang ga boleh sompral sih ya iya pelajaran juga buat temen-temen eh yang yang nonton juga dan pemirsa di rumah bahwa eh kalo orang lain yang sedang berada di lokasi yang angker kita harus lebih behave gitu lebih agak lebih tenang karena frekuensi itu ngaruh ya ngaruh banget oke jadi pertemuan kita disini eh saya ulas lagi yang pertama ini Aura yang memang masih muncul masih nempel iya memang itu membentenginya terutama kenanya pada saya ya eh dan membentenginya memang ibadah kita dan selanjutnya yang Kak Roy bilang tidak layak tayang itu adegan pemeriksaan itu harus saya take out harus di take out bener-bener iya aku juga mau ke Rafi adalah ingin meluruskan nih bahwa ternyata sebenarnya aku gak bermaksud komen yang seperti itu ternyata ada message dari alam semesta untuk bantuin Rafi supaya kalo itu gak di take out akan berakibat fatal ternyata adegan yang perkosaan tadi adegan yang perkosaan tadi dan juga bisa berpikir jernih ya tentang kita padahal kita gak ada apa-apa juga biar biar orang gak salah paham juga seperti itu ini kan yang perlu sudah diklarifikasi memang aku sama Kak Roy hubungannya kita baik sekali ya maksudnya komentar dari Kak Roy itu bukan bilang film kita tidak layak tayang atau seperti apa justru salah paham iya justru Kak Roy ini memberikan satu masukan yang baik masukkan dan mengingatkan bahwa ada satu yang memang auranya kurang bagus yang memang malah gak bagus banget buat kita semua atau film itu untuk sampai ditayangkan adegan yang itu betul dan juga makasih juga Kak Roy udah terima kasih buat Kak Roy juga sukses jaga kesehatan udah kemarin waktu aku telpon tuh lagi sakit capean bener-bener buat Roy Kiyoshi sukses terima kasih Raffi sebenernya kita mau nanya-nanya banyak tapi gak enak ini kalau nanti aja buat Kak Roy udah capek ini karena ketau sih setiap kali ini kan pasti capek capek jadi buat semuanya terima kasih banyak Marsyana juga terima kasih buat Kak Roy terima kasih kalau kamu kan satu rumah kita terima kasih udah menyempatkan hadir dan mudah-mudahan gak ada yang salah paham lagi sudah di clearkan semuanya terima kasih guys terima kasih yuk